Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nina Nila Channel Sehat jiwa, sehat raga Kancas, saat ini wabah virus corona atau covid-19 Masih berlangsung Dan karena itu, kita semua diwajibkan memakai masker Masker berasal dari kata mas Yang artinya topeng, pelindung, atau penutup Masker ini menutupi hidung dan mulut Menutupi hidung dan mulut Mengapa hidung dan mulut itu harus ditutup atau dilindungi? Karena virus corona atau covid-19 ini masuk ke dalam tubuh kita Itu melalui mata, melalui hidung, dan melalui mulut Untuk melindungi mata, kita memakai kaca mata Seperti ini, atau bisa juga memakai kaca mata google Kemudian untuk menutupi hidung dan mulut Kita pakai masker Karena masker ini fungsinya menutupi hidung Jadi, khusus memakainya ini harus benar Jangan sampai bagian hidung atau bagian mulut tidak tertutup Kemudian juga, hati-hati saat melepas masker Jangan sampai kita melepas masker Masker ini kita turunkan di leher Mengapa? Kemungkinan Bila ada di daerah leher Bila di daerah leher sini ada virus Pada saat kita memasangkan kembali Maka virus yang ada di daerah leher Akan terkut ke bawah Ke daerah mulut ataupun hidung Jadi, jelas ya Koncos itu alasannya Kenapa? Kalau menurunkan masker Kalau pun terpaksa harus menurunkan masker Turunkan hanya sampai di sini saja Karena tadi di sini kan masih steril ya Tertutup masker Jadi kita paham ya, koncos Kemudian sekarang kalau memilih masker Banyak nih, macam-macam masker Sekarang pilih yang mana? Tergantung kebutuhan Jadi sebenarnya masker itu dibagi menjadi tiga Yang kesatu, ini adalah masker biasa Bisa kain Seperti ini Yang bisa dicuci Bisa juga Seperti ini Ini masker biasa Tapi ini yang tidak bisa dicuci Bentuknya seperti masker bedah Kemudian ada lagi yang masker bedah Bedanya di lapisannya Kalau di masker bedah ini ada tiga lapis Ini juga masker bedah Ini juga masker bedah Jadi macam-macam masker bedahnya Ini cantik warnanya ya Bermacam-macam Ini termasuk masker bedah Nah yang ketiga Itu adalah Masker N95 Seperti ini Masker N95 Kemudian yang lain lagi Seperti ini Ini juga masker N95 Ataupun juga KN95 Perbedaannya dengan masker yang lain Itu adalah di tingkat perundungannya Kalau masker N95 Ini diklaimnya 95% Dapat mengambat virus Ini atas dulu Kemudian baru Ini N95 Jadi N95 ini adalah masker yang paling tinggi Perlindungannya dibandingkan dua masker yang lain Ya Koncos Jadi selain masker Ketiga masker ini Ada lagi masker Seperti ini Koncos Nah ini Disebutnya respirator Ya Jadi masker seperti ini Ini masker Yang biasa disebut respirator Kita bisa Pakainya seperti ini Nah Kemudian Jadi kalau aku Kalau aku Sukanya Pakai masker ini Ya Karena profesi aku Sebagai dokter gigi Jadi Saat Berpraktek Ya Praktek Seperti gigi Aku memilih Memakai respirator Ya Di sini Ada Udara masuk Melalui sini Melalui Daerah sini Yang ada filternya Filternya N95 Kemudian untuk Keluarnya Itu dari Sini Keluar udaranya Ya Jadi ada Udara masuk Dan udara keluar Tempatnya yang berbeda Kenapa Aku pilih ini Karena Menurut aku Lebih nyaman Ya Nafasnya lebih lega Dan Filternya Tidak perlu Sering berganti Seperti Dari tadi N95 Ini kan maksimal Bisa dipakai Lima kali Dengan perlakuan Khusus Kalau untuk yang Respirator Ini satu bulan Atau dua bulan Kita baru ganti Atau Bila kita Nafasnya Suka Jadi sekali lagi Khusus Mana yang kita pilih Masker yang biasa Ataupun Masker bedah Atau N95 Atau maupun N95 Atau bahkan Mau memilih yang respirator Itu semua tergantung Dari kebutuhan Khusus semua Ya Jadi Apa kebutuhannya Kemungkinan Juga di situasi Kondisi apa Kemudian juga Kondisi Kesehatan kita Begitu Konco Sharing aku Hari ini Tentang Masker Dan juga Pengalaman aku Memakai Bermacam-macam jenis Masker Termasuk Respirator Jadi yang Aku pesankan Disini Jadi Memang Memakai masker Itu rasanya Ripet Tapi dalam Keadaan seperti ini Mau tidak mau Kita harus Menerima keadaan itu Dan belajar Menerima Ya Belajar menerima Masker itu Untuk jadi Sahabat kita Jadi ya Bawalah Masker itu Kemana Kita Pergi Kemudian Dipakai Sesuai dengan Sesuai dengan Peruntukannya Sesuai dengan Caranya Gitu ya Jadi Tadi Caranya Kemudian Peruntukannya Apa Itu untuk Menutupi hidung Dan Mulut Ya Mudah-mudahan Sharing ini Sharing Aku ini Bermanfaat Ya Sampai ketemu Di video-video Aku selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati